Jangan motong ke arah luar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sedulur kenari mania dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya Aji Kenari Kali ini kita berada di segmen sekilas momen Sekilas momen kali ini kita akan membahas cara potong kuku yang benar Kebetulan tadi pagi ada satu burung yang saya lihat Memang kukunya sedikit agak panjang ya teman teman Beberapa dari sedulur ada yang bertanya pada saya Bagaimana cara memotong kuku yang benar Sepertinya bingungnya sebetulnya adalah di posisinya Posisinya itu miringnya itu ya teman teman ya Kebetulan ada satu burung yang sudah saya pilih Kita akan ambil Nah ini burung ya teman teman Kita bisa lihat Nah seperti ini ya teman teman ya Ini kelihatan sekali kalau Lengkungannya itu sudah mulai panjang Dan itu nantinya akan mengganggu Bisa bisa nanti dia akan menggaruk ke tempat tempat yang lain Itu kita harus atasi dengan cara memotong ya teman teman ya Kita cukup sediakan gunting kuku Jangan pakai gunting biasa ya teman teman ya Karena kalau gunting biasa ini efeknya nanti potongannya tidak akan rata Tapi kalau kita menggunakan gunting kuku Itu efeknya akan sedikit rata gitu teman teman ya Kita akan pakai gunung ya Kelihatan sekali dia sudah agak melangkung Nah ini cara potongnya pun jangan sembarangan teman teman Dia harus motongnya harus miring Miringnya ke arah dalam ya teman teman Jangan ke arah luar Karena kalau ke arah luar Dia akan menjadi lancip Kalau ke arah dalam Dia akan menjadi sedikit agak bisa tumpul Dan juga disini ada arteri Kalau kita bisa lihat disini nantinya kelihatan seperti kayak urat Urat itu sebetulnya pembuluh darah ya teman teman ya Ini harus hati hati sekali Jangan sampai dia terpotong Nah sekarang kita potong teman teman ya Jangan motong ke arah luar Ke arah luar itu begini teman teman ya Ini ke arah luar Jadi dari sini kelihatan sekali Lengkungan dari si gunting kuku Nanti akan memotong ke arah luar Itu jangan teman teman ya Kalau bisa ke arah dalam Ke arah dalam bagaimana Nah ini kelihatan teman teman Nah ini ke arah dalam Nah dia Ini jangan sampai mepet teman teman ya Atau dia nanti bisa luka Oke seperti ini teman teman ya Ini disisakan Jangan dihabiskan Guntingnya pun harus miring ke dalam Bukan keluar Jadi yang jempol itu ke dalam Posisinya terbalik dengan yang posisi di jari tengah Posisinya sama sama ke dalam jadinya teman teman Kelihatan ya Oke udah cukup Kalau yang masih pendek Jangan dipotong ya teman teman ya Nggak usah Nggak perlu Cukup yang panjangnya aja Ini kelihatan teman teman ya Yang masih pendek Kelihatan ya Ini kuku bagian belakang Ini masih pendek Kuku bagian tengah Ini sedikit agak panjang Kita akan potong Kedalam Sedikit aja Oke cukup Nah kelihatan teman teman ya Dari sini udah kelihatan Kita bisa sisakan Jangan dihabiskan Karena mereka membutuhkan kuku yang agak panjang untuk menyengkram Kalau terlalu pendek Mereka akan kesulitan untuk nangkring Gitu teman 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 Nah ini kita bisa haluskan Jangan sampai Ini tajam Nah kelihatan teman teman ya Dia masih bisa nyengkram Ya kelihatan Dia masih bisa mencengkram Dengan kukunya Itu menandakan kalau Fungsi kuku itu masih Bermanfaat buat dia Jadi jangan terlalu dihabiskan ya teman teman ya Oke kita bisa masukkan lagi Nah kelihatan teman teman ya Disini fungsi kuku kalau terlalu pendek Dia tidak akan bisa mencengkram Kalau kita sisakan Berapa mili 2 atau 3 mili Itu dia masih bisa mencengkram Ya kelihatan ya teman teman ya Dia masih bisa mencengkram Ini posisinya enak banget Jadi posisi Waktu kita menggunting Kedalam Itu akan mengikuti alur Dari si tangkringan Kalau kita Memotong keluar Kita akan melawan arus Dari posisi tangkringan Nah cengkramannya Itu akan ngunci Dia akan ngunci teman teman Ngunci tangkringan Jadi tidak habis Kalau kita habiskan Atau kita pepetkan dengan Arteri Atau pembuluh darah Dia akan kesulitan Untuk mencengkram Karena tolak ukur Keseimbangan Ada di Kuku belakang Nah kita bisa lihat dari Posisi Yang di Jari depan teman teman ya Posisi jari tengah Kadang suka menggantung Seperti itu Itu sih sebetulnya Tidak apa-apa Teman teman ya Jangan dianggap Itu adalah suatu penyakit Jangan Kita sudah saksikan Bagaimana Cara potong kuku Yang benar Pada burung kenari Posisi Yang tadi Saya sebutkan Itu Bukan Tanpa alasan Itulah tadi Sekilas momen dari saya Cara potong kuku yang benar Untuk burung kenari Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman teman Jangan lupa Like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Supaya tidak Ketinggalan video-video Bermanfaat Saya mohon diri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!